Ya baik teman-teman jumpa kembali di channel saya Disini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya Yang mungkin jawaban ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua Dimana ada yang ingin jamornya itu gak terlalu panjang Ataupun pendek ya Apalagi kecil Seperti itu Jadi disini saya akan sharing ya Untuk teman-teman semua Bisa disimak baik-baik Semoga bisa memahami Sini saya akan memberitahu ke teman-teman tentang Cara panen yang benar ya Supaya teman-teman itu jamornya tetap terjaga untuk kualitasnya Sekalipun 48 jam Itu tanpa di kulkas aja Asalkan jamor baru tumbuh ya Itu bisa kuat teman-teman Apalagi ditaruh di dalam kulkas tambah awet Nah sebelum saya bahas Ini kondisi kumbung saya ya Ini langsung terkena paparan sinar matahari langsung Dan kebetulan warringnya ini Kena angin Nah sekarang karena gak ada tempat Teduhnya Terpaksa saya Panen pakai payung ya teman-teman ya Pakai payung dagangan seperti ini Berhubung saya yang gak kerja Saya manfaatkan dulu payung ini untuk memanen jamur Nah seperti ini teman-teman Ini teman-teman dilihat dulu Ini mungkin kelihatannya sedikit ya Tapi ini sebetulnya banyak Hanya saja tumbuh di tahap awal Kayak gitu Sebab ini kan Pertumbuhannya Ini memakan waktu yang sangat lama Ini 33 hari ini baru tumbuh jamur teman-teman Bayangkan kalau misalkan teman-teman gak ada pengalaman ya Otomatis kan sudah panik itu Kalau saya sih sebetulnya Paham dengan kondisi seperti itu Di saat Kita jarang merawat pertumbuhan jamur Otomatis jamur itu akan sedikit melambat Untuk pertumbuhannya Kadang kalau salah rawatan Itu sekalipun tumbuhnya lama ya Kadang Gak produktif Bahkan kecil-kecil teman-teman Nah untuk cara panennya seperti ini ya Ini jamur yang paling ideal memang Di antara Bentuk jamur yang lain Ini gak pendek gak panjang ya Nah seperti ini Nah ini teman-teman Biar jamurnya teman-teman itu tetap terjaga kualitasnya Itu teman-teman jangan nunggu sampai Membesar kayak gitu loh Jadi ini sebetulnya Ini saya panen ini kan jam 10 ya Teman-teman ya Ini kalau dipanen jam 3 atau jam 2 Misalkan Ini sebetulnya ini bisa Lebih besar dari ini Kayak gitu Hanya saja itu kualitasnya udah beda Itu kualitasnya sudah sedikit lembek jamur itu Jadi disitu sebetulnya Yang membedakan jamurnya teman-teman itu Kurang bisa tahan lama ya Dan mungkin juga ada faktor dari nutrisi Seperti itu Tapi semua Jika dari awal masa panen Sampai 1 minggu insya Allah Mungkin aman Hanya saja kalau sudah lebih dari itu Itu udah kualitas sudah sedikit berbeda Kalau teman-teman gak dirawat pakai nutrisi Sebaik apapun teman-teman Berbudidaya jamur bonggol jagung Itu tidak akan bisa teman-teman Itu akan Kualitas jamur itu akan menurun Kayak gitu Jadi manfaatkan nutrisi yang saya share kemarin Ya mudah-mudahan itu membantu untuk teman-teman Lagian logikanya seperti inilah teman-teman Iya misalkan satu kumbung itu teman-teman Cuma setengah kilo Bagaimana jika rejekinya teman-teman itu bisa sampai 4 kilo Apakah mungkin jika dipanen jam 2 itu selesainya sampai kapan Kayak gitu Jadi mau sampai jam 5 baru selesai Panen satu kumbung Misalkan teman-teman buat 4 kumbung Yang sisanya itu seperti apa Ya kalau jamurnya teman-teman itu bisa sangat-sangat berkualitas ya Mungkin lembeknya itu tidak begitu parah Tapi kalau teman-teman Kualitas jamurnya itu masih terbilang Tidak begitu ya Otomatis kan itu sudah langsung menghitam teman-teman Akibat telat panen Kayak gitu Ya kalau misal teman-teman mau di Konsumsi sendiri Atau bahkan cuma di Kasih tetangga Atau dijual di sekitar tetangga Itu mungkin tidak ada masalah Tapi teman-teman kalau sudah terjun ke pasar Itu otomatis Cara panen yang seperti itu Itu tidak akan bisa Bertahan lebih lama Sarat awalnya sudah seperti itu harusnya Jadi bisa dipahami ya Logika kenapa harus teman-teman itu panennya lebih awal Kalau misalkan teman-teman bisa nyelesain panen Satu jam atau setengah jam dalam Per 3 kilo itu masih lumayan Bagaimana kalau lebih dari itu Kayak gitu ya teman-teman ya Bisa dipahami ya Semoga teman-teman bisa nerapkan ya Dan dipraktekkan perbedaannya Itu memendekkan jamur Atau lebih dimirip kayak jamur merang ya Istilahnya ya Enggak panjang enggak pendek Itu teman-teman syaratnya Itu harus di tempat yang terbuka Atau tempat yang langsung kena sinar matahari langsung Hanya saja jika teman-teman gak ada pengalaman Atau belum pernah buat jamur bonggol jagung seperti ini Itu sedikit ada Masalah ya Masalahnya di perawatan teman-teman Jadi untuk takaran airnya benar-benar paham Untuk takaran starternya benar-benar paham Jadi kalau masih pemula otomatis pasti menemukan kesulitan disitu Jadi baiknya saya sarankan untuk teman-teman pemula yang baru membudidayakan jamur ini Cara aman untuk membudidayakan jamur ini Teman-teman itu harus pilih tempat yang beratap Atau di tempat yang teduh Kecuali nanti sudah melewati beberapa praktek ya Beberapa percobaan Teman-teman bisa mencoba di tempat yang panas seperti itu Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya Untuk pembahasannya Semoga ini bisa menjawab Untuk teman-teman yang bertanya maupun yang tidak bertanya ya Semoga tetap bisa memberi jawaban Dan tentunya semoga selalu bermanfaat Baik teman-teman Sekian untuk pembahasan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!